Halo, saya Yonis Sundardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Kali kesempatan ini, saya akan membahas tentang COVID-19. Jadi paling tidak, ini akan mengedukasi Anda, mengerti. Lalu untuk menjelaskan bagaimana cara melawannya lewat LDLifestyle, itu akan di seri yang lainnya. Tapi yang pasti di seri yang ini kita akan belajar sedikit tentang COVID-19. Siapkan catatan Anda, dengarkan dengan serius, supaya Anda mengerti, walaupun hanya sederhana, itu bekal buat Anda menghadapi COVID-19 ini. COVID-19 ini memang berbeda dengan virus-virus yang lain, karena COVID-19 ini termasuk virus yang menyerang sampai taraf yang lebih mematikan, terutama penyakit-penyakit bawaan. Jadi memang yang edisi kali ini, saya memang lebih fokus sedikit saja pengetahuan tentang COVID-19-nya, nanti untuk imunitasnya di seri yang selanjutnya. Karena sebenarnya manusia sudah punya kekuatan untuk melawan ini, yaitu sistem kekebalan tubuh. Untuk mengerti ini, Anda harus ikuti seri yang itu. Di SDC yang kali ini, kita hanya belajar tentang virusnya. Jadi intinya virus ini apa sih? Secara garis besar, manusia itu mempunyai masalah dengan serangan dari patogen. Sebelum saya menjelaskan patogen itu apa, gambar yang Anda lihat sekarang ini adalah gejala-gejalannya. Jadi seperti gejala flu biasa, cuma bedanya sedikit, yaitu ada gangguan pernafasan. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin tidak ada gangguan. Tetapi ini ciri-ciri umum ya. Jadi batuk, pilek, lalu juga ada gangguan pernafasan. Jadi kalau Anda sudah mengalami ini, memang Anda harus ke rumah sakit, tapi tidak boleh pergi ke rumah sakit. Saya ulangi lagi, Anda harus ke rumah sakit, tapi tidak boleh ke rumah sakit. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Anda harus telepon medis dan dia dari pihak rumah sakit yang menjemput Anda. Karena di mobil ambulan, Anda akan ada perlakuan-perlakuan khusus membuat Anda secara garis tanda petik, Anda diselamatkan. Karena mereka mempunyai perlakuan-perlakuan yang standar. Jadi Anda tidak boleh pergi sendiri. Menurut saya Anda harus telepon. Ini gambar-gambar di bawah ini adalah tentang patogen. Jadi sebenarnya apa sih patogen itu? Jadi ada makhluk kecil, ikrokospis atau yang kita sebut sesuatu mikroba yang sejenis seperti itu, yang tidak terlihat tapi sangat mengganggu manusia. Memang secara teori, nanti kita akan belajar ada empat, yang bakteri itu ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kita akan bahas secara umum dulu saja. Jadi yang pertama adalah jamur. Anda lihat gambar sebelah kiri atas Anda, itu adalah jamur. Itu juga sangat mengganggu Anda dari macam-macam jenisnya ribuan. Dan biasanya dokter speksialis kulit akan bisa menanggalkan dengan lebih baik. Lalu yang di bawahnya jamur itu Anda lihat adalah sejenis parasit. Itu jenis kedua, dari cacing pita sampai macam-macam, jenisnya juga banyak. Karena itu saran saya, di masa-masa pandemi seperti ini, Anda jangan makan daging mentah. Karena pasti cenderung mengandung parasit, dan itu akan mengganggu Anda. Jadi bukan cuma virus sebenarnya. Ada empat yang Anda hadapi. Salah satunya yang ketiga adalah virus. Dari virus flu biasa sampai virus corona, rinovirus, atau macam-macam jenisnya. Tapi intinya sama. Yang virus ini agak aneh. Karena dia tidak seperti bakteri bisa makan. Dia harus butuh inang. Salah satunya selain hewan, manusia ini. Jadi kalau saya boleh bayangkan film Alien, dia itu seperti itu. Dia akan masuk ke dalam tubuh manusia, dan setelah menggunakannya, dia akan pindah lagi. Memang perpindahan selama ini paling jelas adalah liur atau bersin. Jadi lewat situ sebenarnya paling kampang. Karena itu Anda harus sering mencuci tangan. Tidak boleh usap-usap wajah lagi sebelum yakin mencuci tangan. Dan menurut saya, sanitaser kurang. Harus dicuci dengan sabun. Paling tidak 10 detik sampai 15 detik. Kalau Anda tidak yakin, Anda boleh 20 detik. Di air mengalir. Ingat itu ya. Di air mengalir. Yang terakhir adalah bakteri. Kita sering dengar bakteri sebaik, bakteri buruk. Ya macam-macam. Tapi intinya, saya ingin mengenalkan Anda, sebenarnya mereka dalam golongan patogen atau sesuatu yang menyerang manusia yang tidak kelihatan. Ada 4, saya ulangi lagi. Jamur, parasit, virus, dan bakteri. Ini kurang lebih, ini hanya ilustrasi, jadi memang berbeda sekali. Yang menyerang Anda memang bukan bakteri. Karena itu tidak perlu antibiotik. Kecuali Anda ada penyakit bawaan. Ada penyakit bawaan selama Anda, ya tidak apa-apa. Karena itu kita harus lindungi keluarga kita yang tua. Karena memang lebih cenderung. Nanti kita akan belajar apa sih faktor risiko yang membuat kita bisa terserang faktor ini sehingga kita bisa menghindari dengan baik. Karena memang virus ini tidak kelihatan dan dia sungguh mematikan. Perbeda dengan bakteri yang gampang dibunuh dengan antibiotik. Tapi memang imunitas bisa melawan. Nanti Anda belajar tentang imunitas dengan saya yang seri berikutnya. Tapi intinya, badan Anda harus sehat. Bagaimana supaya sehat? Kita belajar. Ini Anda lihat paru-paru manusia. Jadi kalau Anda lihat gambaran yang paling sebelah kiri itu ada bulatan namanya afeoli. Ada broncus, ada trachea, nanti dia akan lari sampai tempat terakhir untuk pertukaran udara namanya afeoli. Kalau sudah menyerang sana, terjadi inflamasi, berlendir, dan bla bla bla, dan bla bla bla, akhirnya Anda tidak bisa bernafas. Sebenarnya itu yang menyebabkan kematian. Karena Anda kurang oksigen. Jadi intinya Anda bisa bernafas, tapi tempat tandon airnya, kalau saya kasih ilustrasi, itu diserang. Karena itu memang kita harus belajar ini. Jumlah afeoli manusia itu bisa 480 juta. Itu harus dirawat. Karena di situ tempat pertukaran udara. Kalau Anda lihat ilustrasi di bawah, jadi yang beroksigen itu, oksigen dari paru-paru, Anda hirup, dipindahkan di retrosi darah merah, diputarkan. Lalu yang jelek, udara kotornya dibuang. Lalu ambil lagi. Bayangkan kalau yang terserang, itu tempat pertukaran ini. Jadi memang karena itu nanti di seri yang lain, saya akan jelaskan soal jus buah itu dari nanas. Karena nanas mengandung bromelain untuk menguatkan paru-paru Anda. Bagaimana dengan rempah-rempah? Sebenarnya rempah-rempah itu untuk imunoglobulin yang lain, untuk mengandung angin. Tapi bolehlah kalau Anda mau minum itu. Tapi yang terbaik adalah imunostimulan. Saya jelaskan jus khusus untuk corona. Jadi Anda ngerti? Jadi pokoknya dia menyerang paru-paru. Kalau dia sudah menyerang paru-paru, nanti dokter akan melihat kondisi keburukannya itu dan bisa dirawat. Sebenarnya kalau Anda tidak sampai punya penyakit bawaan, Anda dengan kekuatan daya tanah tubuh, istirahat saja, Anda sendiri akan pulih sebenarnya. Makan sehat, olahraga. Nanti kita belajar tentang bagaimana supaya Anda tidak terserang faktor resikonya. Faktor resiko terserang COVID-19. Ini kita akan belajar. Yang pertama, kurang olahraga. Memang nanti di bagian olahraga dan COVID-19 imuniti akan saya jelaskan khusus. Tapi yang paling tidak, Anda olahraga. Olahraga itu, kalau Anda lari, panas, itu bisa membantu mengeluarkan virus dan bakteri dari paru-paru Anda. Karena pernafasat yang sangat cepat dan heart rate yang sangat tinggi. Dan yang Anda tidak mengerti, olahraga itu meningkatkan sistem imunitas. Membantu efektivitas sel darah putih. Di mana dia termasuk dari salah satu sistem imunitas manusia. Yang kedua, sebenarnya diet yang buruk. Makan jeruan, suka minum manis malam hari, apalagi tidak olahraga. Diatan tubuh Anda akan turun. Kalau minum manis sering-sering malam hari, tanpa olahraga, maka sebenarnya imunitas Anda turun. Anda tidak boleh makan-makan sembarangan. Di saat-saat seperti ini, nanti memang di diet dan imunostimulan akan saya jelaskan khusus. Tapi intinya Anda harus makan protein bersih tanpa lemak. Karena kenaikan berat Anda malah akan menurunkan berat badan. Ini seperti putaran setan. Anda makan salah, tidak bisa tidur, tidak olahraga, gemuk, penyakit gula naik, dan Anda rentan kena infeksi. Dan macam-macam. Jadi pertama, harus olahraga teratur. Bagaimana olahraganya? Saya tidak ikut fitness, Pak Yones, nanti ikuti seri saya yang lainnya tentang olahraga dan imunitas. Nanti akan saya ajarkan gerakan-gerakan tanpa fitness center. Anda bisa lapan gerakan di rumah. Apalagi sementara ini musim-musim, kalau Anda misalnya mengalami istilah di rumah, ya di rumah saja. Selain tidak olahraga dan diet yang buruk, kalau Anda tidak tidur, tidurnya kurang bagus. Tidur itu bagaimana yang bagus? Nanti juga akan khusus. Anda lihat seri berikutnya. Cuma intinya satu, Anda harus tidur dulu. Di edisi yang kali ini kita tidak belajar yang terlalu dalam. Pokoknya Anda olahraga, diet yang bagus, lalu tidur. Sekali lagi tidur. Jangan tidak ada imunitas, terus Anda lihat film sampai malam, terus tidak ada sesuatu. Paling tidak Anda minum vitamin C. Minum itu. Kalau Anda tidak mau berjemur, ya minum vitamin D. Tapi intinya satu, olahraga, jaga makan, dan tidur yang baik. Sebenarnya minum susu kalsium sebelum tidur akan meningkatkan kualitas tidur Anda. Tapi itu detailnya, kriptofannya akan saya jelaskan. Nanti di edisi tentang sport dan kesehatan. Lalu dehidrasi berat. Jangan sampai pernah Anda dehidrasi. Sementara cairan harus cukup. Karena dehidrasi kering itu akan memicu. Dia bisa tinggal dengan baik. Dan memicu batuk. Dan banyak hal. Menurut saya, jangan dehidrasi. Anda harus hidrasi. Anda harus minum cukup. Nanti ada rumusnya sebenarnya. Paling tidak, 8 gelas, 9 gelas. Tapi nanti kalau Anda mau spesifik, saya akan ajarkan rumusnya minum. Di edisi diet dan healthy lifestyle. Karena nanti healthy lifestyle itu membahas empat. Ada tentang pola makan, olahraga, tidur, dan mengelola stres. Lalu stres berlebihan. Orang kalau stres itu mengeluarkan kortisol. Kortisol bisa menurunkan data tubuh Anda. Tidak olahraga, dietnya harus bagus. Dia itu apa sih, Pak? Ngatur pola makan dan minum. Lalu tidurnya cukup, cukup minum, tidak dehidrasi. Lalu stresnya jangan berlebihan. Pak, bagaimana tidak bisa stres, Pak? Di rumah stres. Stres harus dikelola. Karena mau tidak mau, Anda akan turun diet dan tubuhnya. Dan akan tambah stres lagi nanti. Karena itu kalau membaca berita soal COVID, harus hati-hati, siapkan fisik hati dan pikiran dengan baik. Karena waktu Anda stres, itu akan membuat Anda menerji dari daya dan tubuh Anda turun. Mengerti ya? Jadi sekarang yang terakhir, tidak jaga jarak. Tadi sudah saya katakan, mau tidak mau, walaupun kita tidak mengalami lockdown di negara kita, kalian tidak jaga jarak. Satu meter setengah. Satu meter. Kalau sampai full, setengah meter. Pak, kalau tidak ada jarak, jangan di sana. Mau tidak mau itu dekat dia pindah. Seperti itu. Karena tidak terlihat. Jadi itu sih 6 faktor yang menurut saya Anda harus jaga. Olahraga. Jangan sampai tidak olahraga. Lalu diet yang buruk, karena itu dietnya harus baik. Lalu tidur, karena kurang tidur bahaya. Lalu dehidrasi berat. Stres berlebihan. Dan tidak jaga banjaran. Saya harapkan Anda mengerti, sehingga kita akan belajar lagi di lain sisi yang lain. Karena itu pastikan Anda ikuti seri-seri saya yang lain, yaitu di seri apa yang Anda harus tahu tentang imunitas. Ikuti saya di Yohanes Sunardi TV ini, seri-seri yang lain, dan Instagram saya, Yohanes underscore Sunardi. Salam sehat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.